Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua adek-adek sekalian di hari ini? Mudah-mudahan adek-adek semua dalam kondisi sehat ya. Sehat apa tidak hari ini? Alhamdulillah sehat pak. Mudah-mudahan semuanya sehat. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Adek sekalian rahimallah. Di hari ini kita akan melanjutkan ya. Mata kuliah sejarah perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia. Nah di jurusan manajemen zakat dan wakaf. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IK Jakarta. Tema kita di hari ini adalah. Kita berbicara tentang RUU zakat di awal kemerdekaan Indonesia. Nah adek sekalian rahimallah. Untuk mengawali mata kuliah ini. Ada baiknya kita awali dengan membaca Haya Naptati Bikiru Ati Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adek semua. Untuk keberkahan mata kuliah kita di hari ini. Ada baiknya kita dengarkan bacaan Al-Quran dari salah seorang di antara kita. Silakan siapa yang bertugas baca Al-Quran. Silakan. Ayo pak. Silakan. A'udhu billahi minash syaitanir wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Maka Allah melipat gandakan. Ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melampangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allah marhamna. Bila Al-Quran. Terima kasih Andi Nur Alam yang sudah membacakan Al-Quran untuk kita semuanya. Semoga Allah memberkahi Andi dan memberkahi kita juga yang sudah menanggarkan bacaan Al-Quran di hari ini. Andi kalau boleh tahu itu surat apa? Berapa Andi? Surah Al-Baqarah Pak ayat 245. Surah Al-Baqarah ayat 245. Jadi ini luar biasa di ayat ini ya. Jadi Allah memberikan sebuah harapan ya. Sebuah balasan yang luar biasa bagi orang yang mau bersedekah. Dengan kata-kata yang luar biasa dikitu. Man zalladhi yukuridullah kardhan hasanan fayudha'ifahu. Jadi Masya Allah luar biasa. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Ustaz, emang Allah butuh pinjaman? Tidak. Maksudnya di sini adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada para pokorok, masakin. Orang-orang yang membutuhkan. Maka di situ ketika kita membantu saudara kita sesama. Yang lagi butuh, dana, bantuan, dan berbagai macamnya. Maka fayudha'ifahu lahu ad'afan kasira. Jadi Masya Allah luar biasa. Allah kan balas berkali lipat. Yang kita lihat juga balasan Allah di Al-Baqarah itu kan. Kamasali habbah. Satu jadi tujuh, judus ratus. Tujuh ratus kali lipat. Masya Allah luar biasa. Wallahu yakbidu wa yapsutu wa ilahi turja'un. Sesungguhnya Allah lah yang kemudian. Yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Jadi kalau mau dilapangkan rezekinya. Maka bantulah sesama kita. Maka Allah akan membantu kita juga dengan berkali lipat. Baik adik-adik sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dan keluarga. Baik adik-adik sekalian.